Meskipun mengusung dapur pacu yang agak sedikit lawas, Lenovo K5 Play ini punya skor AnTuTu yang lumayan, sekitar 58 ribuan. Setidaknya bisa jadi patokan kalau ponsel ini bisa main game kekinian, meskipun hanya sekedar bisa main. Nah di video kali ini, Gaiafon mau coba tes performa game Lenovo K5 Play. Sebelum masuk ulasan, berikut ini spesifikasi lengkap ponselnya. Yang pertama Gaiafon coba game yang tidak terlalu berat, gamenya Man or Vampire. Salah satu game role-playing basutan dari HID. Man or Vampire ini salah satu game dengan detail grafik yang baik. Gaiafon coba setting grafiknya di-high dengan frame rate 60 fps. Lenovo K5 Play masih mampu menjalankan game ini dengan lancar. Terima kasih telah menonton! 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 Yang kedua game World War Heroes Game tembak-tembakan ini Berlatarkan zaman perang dunia dulu Nah Gai Phone tertarik coba game ini Karena direkomendasikan oleh editor Google Play Untuk gameplaynya sih lumayan oke Cuman motion atau gerakan lawan Agak kurang natural Nah Gai Phone coba di settingan high Nampak beberapa kali ada frame loncat Amannya sih main di medium saja Selanjutnya game downbreak Game genre action dengan tampilan anime Jepang Gai Phone setting di base grafik Agar menampilkan efek permainan yang cantik Selama permainan masih lancar Belum menemukan lag yang bikin aplikasi berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidakar menüyorsun akan leksi Gai Phone langit Bo contract datang Gai Phone pin Gai Phone kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya game keempat, saya tes dengan game Selfire. Game buatan anak bangsa ini harus kita apresiasikan. Genre-nya sih seperti game MOBA dalam bentuk first person shooter. 5 lawan 5 dibentuk aturan deathmatch. Menurut Gaya Phone sih ini game lumayan oke. Nah Lenovo K5 Play ini bisa main game dengan settingan hype. Selama permainan cukup lancar dan belum menemukan lag yang berat, so far masih oke. Game selanjutnya Honkai Impact 3. Beberapa kali Gaya Phone coba tes game besutan miHoYo ini di tiap ponsel. Untuk settingan hype Lenovo K5 Play ini masih terlihat lancar. Meski beberapa terjadi frame drop, saat banyak efek game keluar di sela-sela permainan. Amannya sih, mending setting di level rekomendasi bawaan gamenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidakי� Game ke-6 Gaiavon coba game Darkness Rises Ya salah satu game dengan grafik dan efek yang memukau Untuk menampilkan efek permainan yang maksimal Gaiavon sudah setting di level height Ya lumayan lancar dan enak dimainkan meski tidak jarang ada beberapa frame loncat Game berikutnya yang ke-7 Gaiavon test game balapan Asphalt 9 Di ponsel ini tidak ada kendala saat di tengah permainan Cukup stabil meskipun grafik game diatur dengan level high quality Saat efek game keluar pun masih lancar terlihat Belum ada lag yang bikin game ini berhenti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya game Tekken Mobile Game action ini menampilkan visual grafis yang cakep Dan efek gameplay yang keren Lenovo K5 Play masih bisa mengolah game ini dengan lancar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terakhir, GFON coba game PUBG atau PUBG. Nah di Lenovo K5 Play, hanya mampu maksimal di settingan medium saja. Nah GFON saran, mending pilih smooth dan low. Karena kalau di atas ini, pergerakan kurang mulus dan beberapa kali terjadi frame drop. Sekian video test gaming Lenovo K5 Play. Kesimpulan GFON, ponsel ini masih playable buat main game berat kekinian, meski hanya di setting medium di beberapa game. Oke, jika kalian suka video seperti ini, komen di bawah ya. Dan jangan lupa to subscribe channelnya GFON dan klik loncengnya untuk dapetin info video gadget terbaru nanti. Dadah undur pamit, wassalam. Terima kasih telah menonton!